Selanjutnya, Riyadus Salihin hadith ke-20 Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Abi Sa'idin Sa'id ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri Radiyallahu anhu Atau yang terkenalnya Abi Sa'id Al-Khudri Dari Abi Sa'id Al-Khudri Radiyallahu anhu Anna Nabiya Allah S.A.W. Sesungguhnya Nabi Allah Yaitu Rasulullah S.A.W. Kala bersadda Kana fiman kana qablakum Pernah terjadi pada umat sebelum kalian Rajulun seorang laki-laki kotara Yang telah membunuh Tis'atan wa tis'ain nafsan 99 orang Laki-laki sudah pernah membunuh 99 orang Fasa Allah kemudian dia mencari An'a'alami ahlil abd Orang yang paling alim di muka bumi Fadullah kemudian dia ditunjukkan Ala rahibin kepada seorang rahib Rahib ini pendeta Fa'atahu Kemudian dia mendatangi pendeta tersebut Faqala Kemudian dia berkata Innahum sesungguhnya dirinya Kotala tis'atan wa tis'ain nafsan Telah membunuh 99 orang Fa'allahu min ta'ubatin Apakah ada baginya ta'ubat Seorang laki-laki ini bertanya kepada rahib Apakah ada ta'ubat untukku Sedangkan aku pernah membunuh 99 orang Faqala maka rahib berkata La Gak ada Mungkin karena kecewa Faqala Maka si rajul tadi membunuh rahib Faqam malam Maka sempurnalah bihi dengan pembunuhan si rahib tadi Mi'atan seratus orang Masya Allah Thumma s'ala kemudian dia mencari An'a'alami ahlil abd Orang yang paling alim di muka bumi Fadullah maka dia ditunjukkan Ala rojulin Kepada seorang laki-laki Alimin yang berilmu Ulama Ustaz kalau sekarang ya Faqala kemudian dia berkata Kepada orang alim tadi Innahum sesungguhnya dirinya Kotala mi'atanafsin Telah membunuh 100 orang Fa'allahu min ta'ubatin Apakah ada baginya ta'ubat Faqala maka orang alim tadi mengatakan Na'am ada Siapa yang bisa menghalangi antara dirinya dan ta'ubat Tidak ada Karena ta'ubat ini milik Allah Dan Allah selalu membuka pintu ta'ubat kepada siapa saja yang sungguh-sungguh untuk bertobat Maka kata orang alim ini Selalu ada ta'ubat Tidak ada yang bisa menghalanginya Kemudian si orang alim tadi melanjutkan Im tolik Pergilah kamu Ila aruzi kaza wa kaza Kepada suatu tempat Ini dan ini Ini menjelaskan tempatnya Fa'inna biha Maka sesungguhnya Di desa tersebut Di tempat tersebut Unasan ada orang-orang Ya'buduna Yang menyembah Allah Allah ta'ala Fa'abudillah Maka Sembahlah Allah Ma'ahum bersama Mereka Wa'la tarji'a dan janganlah pulang Ila aruzika Kepada tempatmu Fa'inna ha Karena tempatmu itu Aruzu'in Tempat yang buruk Jadi Si ulama ini Menyuruh rojul yang sudah membunuh seratus orang Untuk berpindah tempat Kalau ingin ta'ubat Ini pentingnya Hijrah Hijrah itu kan ada macam-macam Pertama dari hijrah Keyakinan Tadinya yakin Kepada makhluk Menjadi yakin Kepada Allah Tadinya tidak beriman Kepada Allah Menjadi beriman Kepada Allah Kemudian hijrah Amal Yang dulunya Tidak pernah Solat Menjadi solat Yang tadinya Tidak kemasjid Jadi kemasjid Yang tadinya Tidak belajar ilmu Jadi belajar ilmu Kalau ternyata Di daerahnya sendiri Ini bisa merubah Seperti itu Keyakinannya bertambah Keimanannya bertambah Amalnya bertambah Silahkan Cuman terkadang Ada tempat yang sangat buruk Kalau dia ingin berubah disitu Dia selalu terbawa oleh temannya Terpengaruh oleh suasana Maka kalau seperti itu Pergi dulu Ke tempat yang suasananya sudah Hidup Disitu hidup Hidup amal Disitu Solat perjamaahnya Banyak Belajar Naji Kemudian Majelis ilmunya Juga banyak Maksiatnya Minim Atau bahkan Sampai tidak ada Maka Kalau ternyata Di daerahnya sendiri Tidak mungkin Tidak memungkinkan Untuk berubah Berpindahlah Ke tempat Yang suasananya Sudah Baik Cuman kan Kadang-kadang Kita ini Cinta dengan Tanah kelahiran Teman-teman kita Sejak kecil Silahkan Kalau begitu Menetap Kalau memang Mampu Kalau ternyata Tidak mampu Dan harus Berpindah tempat Dulu Ya minimal Berpindah tempat Sementara waktu Bisa berhijrah Tempatnya Satu bulan Atau dua bulan Atau satu tahun Belajar iman Di sana Belajar ilmu Di sana Setelah imannya Kuat Setelah ilmunya Cukup Kemudian kembali Lagi ke tempat Asalnya Maka insyaallah Amalnya pun Akan kuat Kenapa? Karena sudah Dibiasakan dulu Di tempat Yang ada Suasana bagus Tapi kalau kita Terus di tempatnya Sedangkan tempatnya Itu buruk Kemaksiatan Dimana-mana Teman-temannya Mempunyai Peringai buruk Pengaruh buruk Maka dia Tidak akan bisa Berubah Kalaupun Tobat Besoknya Maksiat lagi Biasanya Biasanya orang yang Seperti ini Tidak akan Bertahan Kemudian Setelah dia Beramal Di daerahnya Karena tadi Imannya sudah Cukup kuat Amalnya Sudah cukup Banyak Ilmunya Sudah Mumpuni Namanya Suasana buruk Kan Kita kadang-kadang Mulai lemah Lagi Kemesjid Sudah mulai Jarang Taklim Sudah mulai Jarang Iman Sudah mulai Kendor Maksiat Sedikit-sedikit Dilakukan Pada saat tersebut Kembali lagi Hijrah Ketempat yang Suasananya bagus Satu bulan Dua bulan Sudah baik Kembali lagi Jadi Penting Namanya Hijrah tempat Karena Rasulullah S.A.W. pun Berhijrah tempat Dari Mekah Kemadinah Kenapa? Karena pada saat itu Suasana di Mekah Sudah Tidak mumpuni lagi Pergi dulu Ke Madinah Mengamalkan Agama di sana Membuat Suasana baik Di sana Setelah baik Orang Islam Sudah mulai kuat Akhirnya Mekah pun Dikuasai oleh Orang-orang Islam Jadi Hijrah tempat Pun Penting Seperti yang Dianjurkan oleh Ulama di sini Kepada Seorang laki-laki Yang telah membunuh Seratus orang Dan memang Kebanyakan dari kita Itu seperti itu Imannya itu Iman Suasana Suasananya baik Kita ikut-ikutan Baik Suasananya Buruk Maka Kita pun Akan Ikut Buruk Kebanyakan kita Tapi mudah-mudahan Kita ini Selalu dilindungi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam suasana Apapun Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Taufik dan hidayahnya Sehingga kita Tetap lurus Gak terkesan Dengan suasana Buruk Apapun Di sekitar kita Cuman Kalau Terjadi Sekali lagi Cari dulu Tempat yang Suasananya Baik Lanjut Kemudian Si Rojul Yang telah membunuh Seratus orang Tadi berangkat Sampai Di pertengahan Jalan Ata Hulmaut Ajal pun Datang Kepadanya Baru maut Taubat Tapi niat Taubat Sudah sungguh-sungguh Sudah Pul Ingin taubat Dalam perjalanan Belum sampai Di tempat Yang dituju Di tengah perjalanan Ajalnya Datang Nah Sebelum Dicabut Nyawa Fakta Maka berdebat Bercekcok Kerbutan Antara Malaikat Rahmat Dan juga Malaikat Azab Jadi Malaikat Israel ini Ketika mau Mencabut Nyawa Seseorang Beliau ini Didampingi Oleh Beberapa Rombongan Malaikat Rahmat Dan rombongan Malaikat Azab Kalau Malaikat Rahmat Maka Calon Mati Ini Camat Ini akan Ditunjukkan Keindahan Surga Sehingga Mudah Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Dan Matinya Pun Akan Dipermudah Sedangkan Kalau Dia ini Orang Yang Buruk Maka Akan Diperlihatkan Oleh Malaikat Azab Pemandangan Pemandangan Neraka Sehingga Dia Matinya Akan Dipersulit Lupa Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Maka Orang-orang Yang baik Orang-orang Yang amannya Bagus Ini akan Didatangi Dulu Oleh Malaikat Rahmat Sehingga Mengucapkan Kalimat La Ilaha Mudah Kemudian Kematiannya Pun Akan Dipermudah Oleh Malaikat Dan Begitu Sebaliknya Maka Orang Yang Buruk Ketika Dia Sudah Mulai Jenuh Hidup Di Dunia Hutangnya Banyak Masalah Terus Akhirnya Dia Mau Bunuh Diri Sedangkan Dia Tahu Barang Siapa Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Di Akhir Hayatnya Maka Dijamin Masuk Surga Akhirnya Dia Mengucapkan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Kemudian Gantung Diri Ini Allah Tidak Ridho Sehingga Pasti Dia Akan Berucap Kata-kata Lain Setelah Mengucapkan Kalimat La Ilaha Allah Allah Tidak Ridho Seperti Dan Walaupun Dia Belajar Barang Siapa Mengucapkan La Ilaha Ilallah Di Akhir Hayatnya Pasti Masuk Surga Kalau Dia Niat Benuh Diri Maka Pemikiran Itu Ilmu Itu Akan Dihilangkan Oleh Allah Sehingga Dia Tidak Akan Bisa Mengucapkannya Kalaupun Mengucapkan La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Kemudian Dia Loncat Dari gedung Misalnya Di tengah Tengah Pasti Mengucapkan Aduh Sehingga Tidak Jadi Kalimat Terakhirnya La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Karena Disitu Ada Malikat Azam Yang Tidak Ridho Lanjut Lanjut Fakhtas Somat Kemudian Berdebat Mengenai Laki-laki Tadi Malaikat Rahmat Malaikat Rahmat Malaikat Al-Azab Dan Malaikat Azab Fakolat Malaikat Rahmat Malaikat Rahmat Mengatakan Ja'ata Iban Laki-laki Ini Datang Dalam Keadaan Sudah Bertaubat Maksudnya Malaikat Rahmat Ini Ingin Menengani Mayit Ini Calon Mayit Tadi Si Rojul Tadi Kiar Saya Yang Mengurusnya Ingin Ikut Mencabut Hingga Si Rojul Ini Masuk Kedalam Surga Maksudnya Gitu Mukbilan Dia Menghadap Biqalbihi Dengan Hatinya Ilallahi Ta'ala Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa qawalat Malaikatul Azab Dan Malaikat Azab Pun Berkata Innahu Sesungguhnya Rojul Yang Merembunuh Seratus Orang Tadi Lam Ya'amal Khairan Dia Tidak Pernah Beramal Baik Kotun Sama Sekali Jadi Malaikat Azab Pun Ingin Ikut Mengurusnya Artinya Dia Ini Orang Yang Tidak Pernah Beramal Ahli Neraka Dia Biar Saya Mencabut Dengan Susah Karena Dua Malaikat Ini Saling Berdebat Tentunya Tentunya Ini Diutus Oleh Allah Fajal Fajaluhu Bainahum Ay Hakaman Malaikat Tadi Menjadi Hakim Atau Pemutus Diantara Dua Malaikat Tadi Fakala Maka Malaikat Yang Menyerupai Manusia Tadi Berkata Tisuh Tisuh Ukurlah Jarak Bainal Ardu Ini Antara Dua Tempat Faila Ayatihima Kana Adna Fawalahu Daerah Yang Paling Dekat Diantara Keduanya Itulah Maka Ia Dihukum Sesuai Daerah Itu Artinya Kalau Dia Berangkat Dari Desa A Mau Ke Desa B Ini Tujuannya Ini Perjalanannya Kalau Dia Lebih Dekat Kesini Ke Desa B Maka Dianggap Baik Tapi Kalau Lebih Dekat Ke Desa A Berarti Lebih Dekat Ke Desa Yang Buruknya Maka Dianggap Orang Yang Buruk Kalau Setengah Kesini Ini Malikat Azab Yang Mengurus Kalau Setengah Kesini Malikat Rahmat Yang Mengurus Maka Mereka Pun Mengukur Maka Mereka Menemukan Lebih Dekat Kepada Tempat Yang Diinginkan Atau Tempat Tujuannya Kalau Ini Disini Tengah Maka Lebih Dekat Ke Tempat Tujuan Fakobat Maka Yang Mencabutnya Mencabut Nyawa Malaikat Rahmat Adalah Malaikat Rahmat Mutafakun Alayh Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Juga Imam Muslim Wafiri Riwayatin Fisuhih Dan Di dalam Riwayat Yang Sohih Fakana Ilal Quryat Solihati Ternyata Kepada Desa Yang Baik Atau Yang Dituju Akroba Lebih Dekat Bisyibrin Satu Jengkal Faju Ilamin Alihah Maka Sirojul Tadi Dianggap Sebagai Penduduk Kampung Yang Baik Bedanya Hanya Satu Jengkal Wafiri Wayatin Fisuhih Dan Dalam Riwayat Yang Sohih Yang Lainnya Faal Hallahu Ta'ala Maka Allah Subhanahu Ta'ala Memwahyukan Ilah Hadihi Kepada Tempat Yang Buruk Yang Dia Tinggalkan Disini Antaba Adi Supaya Menjauh Jadi Kalau Ternyata Sirojul Ini Baru Berjalan Cuma Mau Diukur Sehingga Disuruh Menjauh Menjauh Jadi Jarak Antara Dirinya Dan Tempat Baru Berangkat Seakan-akan Sudah Jauh Wa'ilah Hadihi Dan Kepada Tempat Yang Baik Angta Korobi Supaya Mendekat Masya Art 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 Sebenarnya Sirojul Ini Lebih Dekat Ke Desa Kalau Kepada Kepada Desa Ini Untuk Menjauh Sehingga Kalau Ini Menjauh Dan Ini Mendekat Pas Diukur Ya Otomatis Lebih Dekat Ke Tempat Yang Ditujuhnya Kemudian Berkata Kisu Ukurlah Mabainahuma Antara Keduanya Dan Mendapatinya Ila Hadihi Kepada Desa Yang Dituju Akraba Lebih Dekat Bisyibrin Satu Jinkal Fahufirolahu Maka Dia Pun Diampuni Oleh Allah Subhanahu Kalau Diwahyukan Kepada Bumi Ini Untuk Menjauh Kepada Bumi Ini Untuk Mendekat Jadi Sebenarnya Perjalanan Dia Belum Jauh Tapi Karena Allah Sayang Dengan Niat Tobat Yang Sungguh Sungguh Maka Diwahyukan Kini Menjauh Diwahyukan Ini Mendekat Sehingga Lebih Dekat Ketempat Tujuannya Sehingga Dia Dianggap Sebagai Orang Yang Baik Diurus Oleh Malaikat Rahmat Dan Dia Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maksud Dari Hadis Ini Adalah Sebesar Apapun Dosa Kita Bahkan Disini Sudah Pernah Membunuh Seratus Orang Ini 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 Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Tobat Kita Sungguh Sungguh Tobat Yang Murdu Bahkan Disini Orang Tersebut Belum Beramal Sama Sekali Belum Pernah Solat Zakat Puasa Belum Hanya Niat Bertobat Sudah Diampuni Apalagi Kita Yang Masih Sempat Bertobat Masih Sempat Beramal Sempat Solat Sempat Sedekah Sempat Puasa Sudah Pasti Lagi Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Jangan Merasa Kecewa Merasa Sedih Dengan Dosa Dosa Kita Di Masa Lalu Tobat Yang Sungguh Sungguh Allah Pasti Mengampuninya Di Dalam Hadis Ini Juga Ada Pelajaran Lain Di Antaranya Pentingnya Ilmu Jadi Ilmu Ini Akan Menyelamatkan Kita Sebelum Di Akhirat Di Dunia Pun Sudah Menyelamatkan Tadi Rohim Karena Tanpa Ilmu Menjawabnya Kamu Tidak Ada Tobat Maka Dia Dibunuh Selamat Enggak Dia Mati Jadi Ilmu Itu Bukan Hanya Sekedar Menyelamatkan Kita Di Akhirat Tapi Di Dunia Pun Akan Diselamatkan Dengan Ilmu Tersebut Maka Ulama Menjelaskan Inilah Lebih Pentingnya Ilmu Daripada Ibadah Karena Ibadah Tanpa Ilmu Tertolak Jadi Sia-sia Amalnya Tapi Kalau kita Berilmu Walaupun Amalnya Sedikit Tapi Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Disini Juga Ada Pelajaran Pentingnya Meninggalkan Teman-teman Yang Buruk Berhijrah Tadi Kan Jadi Sahabat Sejati Itu Adalah Sahabat Yang Membawa Kita Ke Surga Bukan Sebaliknya Justru Ketika Kita Berbuat Keburukan Dia Berani Menegur Kita Itu Baru Namanya Sahabat Sejati Tetapi Sahabat Sahabat Buruk Adalah Orang Yang Membiarkan Kita Terjerumus Kedalam Neraka Bukan Hanya Sekedar Membiarkan Tapi Justru Mendukung Nih Duitnya Memabok Nih Duitnya Memaksiat Nih Duitnya Dibantu Disponsori Itu Namanya Sahabat Terburuk Jadi Pilih Pilih Dalam Mencari Kawan Apalagi Kita Yang Baru Hijrah Namanya Teman Itu Sangat Sangat Penting Bergaul Dengan Siapa Saja Tapi Berteman Itu Harus Pilih Pilih Kalau Bergaul Kan Hanya Say Hello Aja Ngapain Yang Penting Kita Tidak Nampak Sombong Tetapi Ketika Kita Memilih Untuk Nongkrong Pilihlah Teman Teman Yang Bisa Menyelamatkan Kita Dunia Dan Akhir Dan Juga Dalam Hadis Ini Pelajaran Begitu Pentingnya Niat Niatul Mumin Ablahu Min Amalihi Niat Seorang Mumin Itu Ablahu Lebih Sampai Lebih Cepat Sampainya Daripada Amalnya Dia Niat Sungguh Sungguh Ingin Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Beramal Tapi Belum Kesampaian Maka Allah Menganggapnya Sudah Sampai Dan Yang Terakhir Kita Ini Sebagai Manusia Harus Berhusnudon Berperasangka Baik Kepada Orang Lain Jangan Sedikit Menuduh Sesat Sedikit Menuduh Bidah Sedikit Menuduh Ahli Neraka Ini Orang Belum Amal Sama Sekali Tapi Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Niatnya Hatinya Yang Sungguh Sungguh Ingin Bertobat Kepada Allah Kita Nggak Bisa Membaca Hati Seseorang Maka Kita Yang Sudah Pergi Ke Masjid Jangan Merasa Lebih Baik Daripada Orang Yang Belum Ke Masjid Kita Yang Belajar Ilmu Jangan Merasa Lebih Baik Daripada Orang Yang Belum Berilmu Jika Ada Perbedaan Di Antara Kita Kita Berhusnudon Mungkin Ada Pendapat Yang Membenarkannya Dia Pun Benar Kalau Tidak Setuju Silahkan Tanpa Menyalahkan Orang Lain Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fahamkan Kita Semuanya Wallahu Subhan